Seorang Oknum Aparatur Sipil Negara Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Riau tertangkap tangan membawa 4 kg narkoba jenis sabu. Oknum ASN itu ditangkap tim Direkturat Tras Resen Narkoba Polda Jambi bersama 2 orang rekannya. Kurir narkoba yang juga Oknum ASN di BP3MI Provinsi Riau berinisial YR ini ditangkap di Tras Narkoba Polda Jambi di Jalan Lintas Timur Subatra, km 62 Desa Sukawin Jaya, Kecamputan Sekerenan, Kabupaten Morun Jambi. Pelaku terlihat tak berkutik saat diinterogasi dan digeledah polisi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 4 kg dari dalam mobil tersangka. Sabu seberat 4 kg tersebut dikemas ke dalam buku salpastik tes Cina. Tidak sendirian, YR diamankan polisi bersama 2 orang rekannya yakni MS dan ML dan diketahui ML merupakan wanita pemandu karaoke atau LC sekaligus kekasih gelap YR. Sebelumnya diketahui, YR adalah memiliki istri. Saat ditangkap polisi, YR tengah menjalani hukuman disiplin dari BP3MI lantaran tidak masuk kantor. Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi AKBPR Nesel Saisar menerangkan, barang bukti sabu 4 kg itu berasal dari Aceh dan akan dihadarkan di wilayah Provinsi Lampung. Usai mengamankan YR dan 2 orang lainnya, polisi kemudian melakukan pengembangan. Hasilnya, polisi kembali menangkap 2 orang penerima 4 kg sabu di Provinsi Lampung, yakni NM dan juga MM. Ada 3 orang di suatu warung dan ketika anggota datangi kemudian dibieda mobilnya, dalam mobil itu ditemukan sekitar 4 kg, 4 kg sabu yang dimungkus dengan Cicinan. Dan dari 3 tersangka itu, ada inisial YR, kemudian MS, kemudian NL dari 3 orang yang dihitungkan membawa sabu ini, dan sabu ini dibawa dari Aceh. YR ini orang Priok, pekan baru, kemudian juga MS ini pekan baru, NL ini orang Panten, dia kerjanya LC, jadi peranannya ini, YR ini mengembil barang dari Aceh, karena sudah kenalkan, dan YR ini adalah ASN, ASN kerja di Riau, kerjanya di Migrasi, kerjanya, kemudian dia sudah punya istri, kemudian dia pacaran sama LC ini, ada juga cerita-cerita asmara yang disini kan, sehingga dia jadi penjual nakoba. Nah kemudian dari pengembangan itu, pengembangan itu dikembangkan lagi, siapa yang ketujuan barang ini kemana? Akhirnya ini dikembangkan di Lampung. Di Lampung ini dapatlah inisial MM sama NM. MM ini kerjaan swasta, biaya yang mau menjemput barang. Kepada polisi, tersangka YR mengaku telah sejak satu tahun lalu menekuni usaha sampingan bisnis haram narkoba. YR mengaku terkiur dengan upah yang ia terima dari hasil ngurir narkoba. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, YR bersama empat orang tersangka lainnya kini mendekam di sel tahanan Polda Jambi. Mereka dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hajaman hukuman pidana mati. Dari Kota Jambi, Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Alhamdulillah, kenapa itu narkoba?